Ini kayak gak bisa deh mas, kayaknya aku emang ditakdirin udah gendut gini aja deh Jadi ibu tuh sedihnya kalo lagi ngerasa salah sama anak Mungkin mereka cuma kangen, kok malah gue marahin Aku tuh mulai 73 lebih ya, terus terakhir ngimbang 59,9 Hai Kak Anggi, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, Kak Anggi gimana nih kesibukannya? Karena kamu kan yang aku tau nih kamu tuh, aku liat di Instagram kamu Kamu working mom, jadi udah pasti banyak banget kerjaannya Terus juga anak kamu tuh dua ya kalo gak salah ya? Anak aku kebetulan dua dan aku langsung sekali punya anak, langsung dapet anak kembar Jadinya langsung dapet dua tiba-tiba gitu Tiba-tiba, tiba-tiba Tiba-tiba kalo baru pertama kali punya anak, dapetnya satu dulu Iya Terus entah cewek, entah cowok Ini aku dapetnya langsung dua, terus langsung cewek cowok Alhamdulillahnya Wah keren ya Jadi kamu kayak sekalian ya, tapi ribetnya adalah Ya kalo mereka, berarti kan barengan fasenya ya? Barengan, apa-apa serba double Serba double, nanti uang sekolah juga double Aduh jangan dipikirin sekarang ya Ya udah nanti-nanti deh ya gitu Nah kalo misalnya Kak Anggi sendiri, kamu kerjanya sebagai apa? Kalo aku tuh sehari-hari sebenernya sebagai public relation dari klinik kecantikan Oke Jadi aku kerjanya juga banyak bangun branding klinik aku Terus juga misalnya kayak bekerja sama KOL atau influencer untuk branding klinik aku sendiri Oke, nah tapi kan kamu kerjanya SFPR terus kamu related to KOL Tapi kamu sendiri tuh KOL juga kan? Kamu ada kayak endorsement, campaign dan lain-lainnya? Masih sedikit sih, tapi ya mulai merambah kesitu Karena mulai dari SFPR tiba-tiba lama-lama Instagram aku juga bertumbuh juga Akhirnya ya why not gitu Boleh diceritain gak tuh Kak Anggi? Karena kan menarik ya, kamu SFPR tiba-tiba Instagramnya growing gitu Karena itu boleh diceritain gak tuh kenapa bisa jadi growing? Apakah mungkin kamu ada produce content apa yang buat orang akhirnya jadi follow kamu? Sebenernya dari dulu, aku dari kayak tahun 2016 tuh udah suka banget sama makeup sebetulnya Jadi suka banget ngeliatin kayak Tesha Farasha, Abel Cantika atau beauty vlogger lainnya Yang saat itu tuh udah mulai di 2016 Cuman aku cuman bikin kayak konten kecil-kecilan aja di Instagram aku Masih kayak yang liat juga temen-temen aku Cuman begitu aku jadi PR di Klinik Kecantikan ini Ketemu sama banyak influencer, QL Dan mereka pada baik-baik banget kayak follow-followan Dan kayak kadang tuh juga masuk story-nya mereka Mungkin dari situ kali ya Jadi ada sistem sedikit panso sedikit sama mereka Gak apa-apa Akhirnya gak tau kenapa orang mungkin jadi kayak ini siapa sih? Kayak di tag-tag mereka kan Akhirnya mungkin pada masuk ke Instagram aku Oke jadi itulah yang ngebuat Instagram kamu akhirnya growing Tapi sebagai PR apalagi di Klinik Kecantikan Ketemu sama QL Apa sih pressure tersendiri yang mungkin Kak Anggi tuh rasain gitu? Pressure-nya ya mereka cantik-cantik banget ya aslinya Terus kayak Mereka emang di Instagram aja kalo kita liat mereka cantik-cantik banget Badannya body gold semua Terus kayak pas dateng juga aku yang harus hosting mereka juga kayak Kadang-kadang kayak jadi bandingin ke diri sendiri gitu loh Jadi kayak ada insecure-nya dikit Terus kayak kalo mereka misalnya up di Instagram mereka Terus kayak ada akunya Ih gue-nya masih beda banget nih kayak bagaikan bumi dan langit gitu Kok kayak jomplah banget? Ini kok kayak sama mbaknya dibawa kemana gitu ya Kenjak lah Enggak segitunya Gitu Kadang ada kayak pemikiran-pemikiran kayak gitu Kadang Tapi itu memicu kamu gak sih untuk kayak Aduh pengen deh Jadi berpenampilan yang mungkin lebih menarik lagi Atau mungkin pengen banget deh Punya badan kayak mereka Body gold dan lain-lain Pasti sih pasti Di satu sisi kan aku selain ketemu sama QOL Juga aku ketemu sama yang memang pasien-pasien di klinik aku kan Kadang tuh bangun masalah klinik kecantikan Kayak kita penyedia jasa tuh bangun trust kan Bangun kepercayaan Nah misalnya kayak di beberapa waktu yang lalu Aku mau nawarin kayak Eh cobain yuk Misalnya kayak treatment kecantikan Tapi kalo akunya gak merepresentasikan itu kan kayak Iya jadi kayak sulit gitu Jadi di satu sisi emang kerjaan aku juga menuntut Untuk terus memperbaikin diri juga gitu Ya pasti sih Apalagi kan aku udah mikir Seorang PR nya sendiri aja Dia gak usah kerja di beauty industry deh Ya Kayak PR aja tuh kan harus Yang kita kenal dari dulu yang kita tau gitu Pasti harus grooming Harus bener-bener ya representatif Apalagi ini tambah lagi kan Di klinik kecantikan dan lain sebagainya Aku paham banget sih Pasti kadang-kadang pressure nya juga lumayan ya Apalagi kalo misalnya kita mau nawarin sesuatu Apa misalnya kayak program di klinik kecantikan kita Kalo misalnya kita gak representatif Pasti orang akan mikirnya Lah dia aja yang kerja disitu Kayak gitu Mbaknya aja masih kayak gini Kan mau nawarin gitu kan Ya pasti Ya bener-bener Aku mikirnya soalnya emang nge-building trust juga Jadi kalo misalkan gak representatif Terus mereka dapet trust nya dari mana gitu kan Nah tapi kalo misalkan Kamu kan juga pasti udah punya anak Pasti kan ada momen dimana masa-masa kayak kehamilan Terus juga yang namanya Abis melahirkan tuh pasti ya Paham lah ya gitu kan Badan tuh agak sedikit bertambah ya Lingkar pinggangnya Bukan sedikit lagi ya Bukan sedikit lagi ya Bukan sedikit lagi ya Bukan sedikit lagi ya Tapi bertambah subur ya Bertambah subur ya Bukan bahasanya ya Nah terus kamu tuh pernah kepikiran gak sih Aduh Diet deh gitu Pertama-pertama banget Jujur abis lahiran tuh aku masih yang kayak Ya udahlah enjoy the moment aja Ya nanti juga balik lagi Ya nanti juga balik lagi Toh emang ini proses yang harus dijalanin Kalo mau jadi ibu Atau kalo mau hamil atau melahirkan Terus aku mungkin kebablasan Jadi kayak Terlalu santai Terlalu enjoy the moment Jadi kayak Aku sempet turun Waktu abis lahiran Jadi waktu lahiran itu Aku sempet di angka 80an gitu Karena kembar kan Jadi naiknya cukup banyak Terus aku sempet turun ke 60an Cuman itu belum balik ke berat badan ideal aku Berat badan ideal kamu tuh awalnya berapa? Aku pas awal nikah tuh 52, 53 Paling berat 55 lah gitu Jadi itu juga belum balik ke berat badan ideal aku sebetulnya Cuman Saat itu aku masih Mikirnya yaudahlah Masih asih juga Terus anakmu juga masih kecil ya wajah Masih ibu baru lahiran gitu kan Terus abis itu Makin kesini ternyata Makin gak kekontrol Kayak Kehidupan seorang ibu ternyata beda banget Daripada pas kita single Misalnya kayak kita Stressnya juga ada ya Jadi kayak Kadang pelariannya kayak ke coklat Kemakanan Kayak crafting something Atau stress kerjaan juga Jadi kayak Makin lama berat badannya Makin tinggi Makin Makin naik terus Gitu loh Sampai di titik kayak Aku ngeliat diri aku sendiri di kaca tuh kayak Kaya Ih apaan sih nih Shaya Ya kok gue kayak gini Kok kayak Kok kayak Kemana sih gue yang dulu Gitu loh Sampai kayak di momen kalo ngeliat HP Liat foto-foto yang 2017 2016 Yang masih belum punya anak tuh Kayak Gue pernah sekurus ini ya Gue pernah selasing ini loh ternyata Gitu Tapi the moment yang akhirnya Kamu ngerasa Aduh kayaknya gue gak bisa deh Terus-terusan kayak gini juga Harus Ngubah nih pola hidupnya Tuh kamu Turning pointnya tuh Pas Apa gitu Ketika Ketika semua baju kerja Aku hampir gak bisa pake Kayak Kok ada momen itu Ada momen itu Jadi kayak Aku Baju kerja kan Kita pasti banyak banget Soalnya Tapi kayak Ini gak muat Ini gak muat Oh my god Kayak hampir satu lemari Aku Harus ganti size Gitu The moment kayak Aku harus ganti size Yang cukup Beda banget Bigger banget Jadi kayak Aku kayak Duh Berarti ini Udah jauh banget nih Terus Aku ngeliat diri aku di kaca Ngeliat diri aku di cermin Kayak Ini kayak bukan Gue gak sadar Kalo udah sejauh ini Ya Kayak Ini harus direm nih Harus mulai ada Perubahan gitu ya Nah terus akhirnya Ketika kamu ngerasa Oke Baju kerja udah gak muat semua Terus harus 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 ada tindakan dong Gitu gak mungkin Kita jadi ganti Satu lemari Seganti baju yang lebih bigger Harus kita nyakan yang Oke nih Gue harus berubah nih Tapi kamu Akhirnya langkah apa tuh Yang kamu lakuin Untuk kayak Oke deh Diet kali ya Mulai hidup sehat kali ya Kamu langkah-langkahnya Apa aja Pertama banget Pertama banget ya Kayak orang awam Kayak biasanya Pasti mikirnya Ya udah deh gue diet Gitu Kayak dietnya kayak gimana sih Pokoknya gue ngurangin makan aja Entah yang gak makan malem Gak makan siang Atau gak makan Gak sarapan Pokoknya kok tuh Pola pikirnya Hanya kayak gimana caranya Gue kurus Tapi Cepet deh Gimana sih pengen cepet-cepet balik Di saat itu ya Jadinya kayak Lebih banyak gak makan Atau kayak Makan siang doang Malem gak deh Besok lagi kayak gitu lagi Berulang terus Tapi ternyata Yang kayak gitu Ada di titik bikin aku kayak efek yoyo Kalo kakak tau Misalnya kayak Yaudah hari ini aku bener-bener kayak Tahan banget gak makan Besoknya tuh kayak orang gila Kayak lapar banget kan Gitu Dan itu jadinya tuh malah gagal total Unstable soalnya Iya malah Naik Turun Naiknya tuh jauh lebih Kayak yoyo Marah banget gitu Tapi akhirnya sampe Kamu nemuin momen diet yang Oke nih Ini dietnya benar Dan ada hasilnya Itu Termsnya maksudnya Jangka waktunya Berapa lama tuh Dari kamu yang diet awal itu Sampai akhirnya kamu Bisa kayak sekarang Jadi aku tuh udah mulai ngerasa gak nyaman Tuh dari Januari Sebetulnya Tahun ini Tahun ini 2022 Mungkin karena efek pandemi juga Covid segala macem Iya Kita jarang aktivitas kan Jadi pas udah mulai banyak aktivitas Yang dilakuin Aku mulai ngerasa kayak Gak nyaman banget Nah disitu kan aku yang mulai kayak Usaha diet Tapi yang gagal total gitu kan Iya Terus momennya adalah Pas aku lihat Banyak influencer-influencer yang tadinya Big size banget Terus kayak berubah langsung jadi Udah masuk Bertransformasinya Iya Bertransformasinya tuh Gila banget Terus aku kayak mikir Itu yang sebesar itu aja bisa loh Ngi Gitu loh Kok lo gak bisa gitu Apa yang salah gitu Akhirnya ya Mungkin aku memang butuh bantuan Dari kayak Untuk asupan makanan aku harian Supaya lebih terkontrol gitu loh Karena aku gak sempet nih Mikirin apalagi kayak Yang kamu kerja Apalagi kayak harus masak Yang kayak Gimana sih kayak ngitungin Rebusan Rebusan Atau kayak Kayak aku hari ini menunya syirataki Sama ini Kayaknya udah gak kepegang lagi Gak bisa Oke udah otak saya gitu Gak bisa gitu Jadi kayak Aku akhirnya memutusin untuk Yaudah Aku coba Untuk mulai makan yang Diet healthy food gitu Yang low calorie Nah Kamu yang akhirnya Menemukan diet healthy food itu Dari mana tuh? Karena si influencer ini Karena aku kayak Udah lah kayak Dia aja tuh Oke banget loh Hasilnya Maksudnya Banyak banget Diet sehat di luar sana tuh Banyak banget Tapi Kayak misalnya Yellow Fit ini Dari awal itu Memang udah banyak gaungnya Cuman aku kayak agak skeptis Awalnya Kayak gimana sih Kayak Emang bener ya Beneran turun Cuman pas liat yang The real testimony Yang segede itu aja Bisa berhasil Aku kayak Yaudah This is the moment Kayak Ini waktunya Lo juga udah lagi gendut banget Lo harus mulai Dan akhirnya kamu Starting tuh ya Mulai Dari bulan Dari mulai Juni Bulan Juni Dan sekarang Sekarang itu kamu udah turun Berapa kilo? Aku tuh mulai 73 lebih 73 lebih Terus Terakhir nimbang 59 Wow Udah lumayan banget Itu Progresnya luar biasa banget ya Berarti kamu ngerasa sangat tertolong banget ya Dengan adanya diet healthy Karena Ya itu tadi aku bilang Kayak Kalo aku Kalo aku pribadi Aku gak akan mungkin Bisa mikirin Menu tiap hari Mau apa Atau misalnya Ngitungin kalori Setiap hari Harus apa Itu aku gak mungkin Ada waktunya lagi Ibaratnya ngurusin kerjaan yang lain aja tuh Kepegang semua tuh syukur banget Gitu Jadi dengan itu tuh Beneran bantu banget sih Apalagi kan yellow fit emang menunya Variatif banget gak sih Kak Banget Kamu paling kamu suka banget Sampai kamu tuh bener-bener Wow ini kayak bukan makanan diet deh Apa Jujur aku tuh anaknya pecinta nasi Aku suka banget makanan Indonesia Dan apalagi kalo ada nasinya Jadi tuh banyak banget kayak menu menu yellow fit Wow ada nasinya Terus lauknya lengkap Ada sayur Terus masih ada Kadang Tambahan lainnya itu Itu kenyang banget loh Jadi kayak Ini beneran gue lagi diet nih Gitu Kayak suka bertanya-tanya gitu Terus kadang ada menu-menu yang mereka tuh lucu-lucu Kayak sandwich Atau kayak Variatif 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 unik Jadi orang tuh juga kalo makan Ya bener kayak gak makanan diet Karena rasanya menurut aku gak hambar Kamu pasti juga Setuju doang dengan Setuju banget Dengan perekatan aku tadi Karena emang Aku juga barusan liat story kamu Kamu tadi lunchnya makan yellow fit ya Hmm Sampe aku kayak Hah ini beneran makanan diet Captionnya gitu kan Kayak Gitu Pas buka tuh langsung kayak Iya karena tuh emang Setiap dapet ini ya Kita kan Ya love it gitu Kita buka tuh selalu kayak Gitu Emang ada momen Ada momen gitu Momen gitu kan Kayak ini bener makanan diet Terus Aku juga sama sih Kayak kamu Awalnya tuh kayak Ah makasih sih Kata orang-orang enak Kayak gak makanan diet Tapi akhirnya pas nyobain emang Oke Beneran Beneran Approve Karena akhirnya jadi Ngejalanin dietnya tuh kayak Happy Happy bener Makanannya tetep Ya makan biasa Tapi berarti turun Ya kan Jadi kayak Yang aku awal-awal itu kan Super nyiksa Sebenernya Kayak Aduh gak makan nih Aku bener-bener cut Lunch Cut dinner Terus aku cuma kayak sayur Salat gitu Itu kan nyiksa banget Sebetulnya Jadi stress Terus ternyata gak berhasil juga Gitu Tapi kalau dengan ini happy Ya kita juga jadi gak terlalu mikir Kalau oh lagi diet loh Gitu Tapi kalau misalkan Selama kamu diet 6 bulan ya Berarti almost 6 bulan ya Sampai detik ini Yang paling kamu ngerasa banget Perubahannya tuh apa Aku Kalau aku tuh Memang ngerasa banget Di area Perut ya Perut Sama lengan Itu kerasa banget Jadi kayak banyak Baju-baju aku tuh Yang udah akhirnya Tadi gak bisa Dikancing lah Gak muat lah lengannya Sekarang jadi kepake semua Gitu Kayak baju ini Kayak baju ini tuh Udah lama gak aku pake Sebenernya Karena sempet gak muat Karena sempet gak muat Kayak kemejanya ini tuh Sempet gak bisa aku kancing Bahkan kayak gini-ginya tuh Gak bisa aku kancing gitu Serius? Serius Ini sekarang terkancing semua Dengan rapi Terkancing semua dengan rapi Maaf masih ada sisanya nih Kayak ini kayak masih longgar Aduh longgar Masih ada Masih ada Kayak sirkulasi udaranya gitu ya Iya Karena kan kadang-kadang Ya namanya cewek gimana sih kan Apalagi kan Ya mungkin kalo udah menikah kan Juga pasti ada kayak Iya Maksudnya ada rasa-rasa kayak Duh Kok badannya Pasti akan lebih konsen kesitu juga Kan Nah tapi kalo misalkan Kamu di lingkungan kerja Pernah gak ngalamin kayak Ya mungkin kayak Mungkin kayak Mungkin kayak bercanda-bercanda Tapi bikin Sakit Agak Cilep Iya Banyak sih kayak tadi aku bilang kayak Aku kan selain ketemu sama QOL Juga pasti ada pasien-pasien aku yang Mungkin dia Regimen treatmentnya kayak Dua minggu sekali Atau dua bulan sekali gitu Jadi yang kayak Pas dia dua bulan ketemu aku kayak Lu hamil lagi Ngi Lu hamil lagi Ngi Kayak Enggak kok Cire Enggak kok gitu Kayak Emang lagi naik aja berat badannya Di sini kayak Di sini kayak Aku menangis gitu Gitu Atau kayak Komen-komen kayak Memang lu lagi Kayaknya lu harus turunin berat badan Denggi Ya kayak aku bilang tadi Aku termasuk garda terdepan kan Dan yang merepresentasikan klinik aku juga Jadi itu pasti ada kayak Ya memang kayaknya kamu harus turunin berat badan sih Gitu Ya karena ya itu juga Tanggung jawab kamu sih Sebenernya kan Ya betul Tapi kamu menyikapi Itu gimana Maksudnya kamu ada rasa Sedih kah? Stress kah? Atau malah dijadiin motivasi Kayak oke Ya akan aku buktikan Gitu Awal-awal Karena yang aku bilang Aku sempet gagal diet itu Itu aku agak pressure juga Dan itu efeknya kayak Misalnya ini ada QOL bareng Kita kan biasanya suka foto bareng Kayaknya Aduh jangan foto sama aku deh Foto sama dokter aja Misalnya kayak gitu Atau kalo foto pun Krop Krop tengah ya Tutupin 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 Kayak aku bener-bener Bener-bener di titik Aku gak suka banget foto full body Kayak Aku gak Gue suka banget badan aku keliatan Atau kayak suami aku take story Kayak Aduh jangan deh gue gendut Ulang Ulang gitu Ulang 100 kali Kayak gitu Jadi kayak Di akunya mungkin Daily nya tetep happy QOL Tapi dalemnya tuh kayak Ada pressure Potek Fragile Disentil dikit Huh Nangis Tapi kamu kalo Kan kamu dietnya kan Tadi kita udah ngomongin ya Soal healthy catering Kamu pake yellow fit Selain itu upayanya untuk diet Kamu rutin olahraga juga kah? Pasti Pasti Karena Satu defisit kalori itu penting Tapi Ini yang aku pelajarin ya Misalnya kayak Kamu udah berat badan tertentu Dengan BMI sekian Kamu Pembakaran Pembakaran kalorinya Juga pasti kan ada perhitungannya Dan kalo cuman Stuck disitu doang Ya akan stuck juga Berat badannya Ya Memang defisit kalori penting Tapi aku juga barengin sama Olahraga Ya Supaya Build muscle juga Build muscle juga Dan sekaligus Ubah pola hidup sih Oke Menarik nih Ini kan ngubah pola hidup nih Kata kamu Kanggi Kamu Ada Nemuin Kesulitan gak Di awal-awal Namanya perubahan Pastikan kita butuh adaptasi lah Dan lain-lain Ada rasa mager lah Demotivasi lah Nah kamu gimana tuh? Waktu 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 Itu yang paling susah Kayak Kalo dulu Aku mikirnya kayak Duh gue mau gym tuh kapan lagi Mau olahraga tuh mau kapan Jam berapa gitu Akhirnya dimotivasi Kayak Kamu gak harus lama kok Kalo untuk olahraga sehari tuh 30 menit tuh cukup Sebetulnya Dan aku mulai kayak Pilih-pilih lagi nih Rutinitas aku yang kayaknya gak terlalu penting Dan bisa aku korbankan Untuk Dijadikan waktu buat olahraga Jadi kadang aku olahraga pagi Atau kadang malem Pulang kerja Kayak jam 8 Jam 9 Itu aku workout sebentar Gitu Jadi kayak mungkin Mengurangi waktu Netflix Mengurangi waktu scroll-scroll Instagram Jadi memang Gak Gampang Untuk Untuk mengubah Pola kita Karena udah jadi pattern tertentu kan Tapi ya bukan gak mungkin sebenernya Ya Tapi kamu pernah Burn out gak? Maksudnya Dalam artian kayak Mungkin As long as Kamu menjalani diet journey ini Selama 6 bulan Kamu pernah burn out Dalam artian kamu kan kendalanya di waktu gitu Dan orang tuh kalo Kejar-kejar sama waktu Kadang-kadang Kayak Gak tau gimana Stress aja Karena jadi kejar-kejar waktu Kamu pernah gak ngerasa burn out? Gitu Dan ngerasa kayak Apa? Berhenti aja ya? Gitu Kayak gini Pernah sih Kayak Tapi tuh balik lagi aku curhatnya Paling kayak ke suami aku Kayak Penurunan berat badan aku dikit-dikit banget Dan kayak Aku ngerasa udah lama banget Padahal baru 2 bulan kali ya Aku tuh ngerasa kayak Ini kayak gak bisa deh mas Kayaknya aku emang ditakdirin Udah gendut gini aja deh Gak bisa Terus Tapi balik lagi Kayak suami aku yang bilang Kamu kan mau berubah ini Bukan cuman buat Berat badan doang loh Kamu pengen lebih sehat kan? Kamu pengen pula hidup kamu lebih teratur kan? Ya mungkin memang Berat di awal Yuk bisa yuk Jadi dia yang encourage aku terus sih Kayak Ya orang terdekat Aku juga kan Iya Tapi aku agak penasaran Suami kamu kan se-positif itu ya Apakah dia juga ngejali hidup yang sehat juga Atau gimana? Aduh dia tuh sebenernya Kita tuh sekeluarga Gak ada yang pola hidupnya bagus sebenernya Gak ada yang kayak Jaga makan Atau kayak rutin olahraga Kita sama sekali Tidak dalam Lingkungan yang seperti itu Tapi tuh gak tau kenapa Dia gak yang gendut gitu loh kak Jadi kayak Dia memang badannya Stabil aja Stabil aja Jadi Ini perubahan besar juga Kayak di keluarga aku Tiba-tiba aku jadi banyak alat olahraga Tiba-tiba jadi sering ada kurir nganter catering gitu-gitu kan Nah tapi makin kesini suami aku makin sadar Oh kamu aja berubahnya jadi lebih baik ya Gitu Jadi dia pelan-pelan mau mulai ikut Mulai aku tarik gitu Berarti Wah berarti kamu hebat juga ya Maksudnya Kamu ada di lingkungan yang tidak Mungkin tidak seperti kamu sekarang Tapi kamu malah jadi pelopor dari perubahan itu gitu Jadinya Which is nice Buat orang-orang terdekat kamu Akhirnya kayak suami kamu Akhirnya mikir Oh ya tergerak juga nih Untuk punya pola hidup sehat Mulai atur makan Mulai mengolahraga juga Betul Wow nanti sama tuh anak-anak kamu juga jadi olahraga Amin ya Karena Kalau menurut aku ya Punya badan ideal itu poin plus Tapi kalau badan sehat itu kayak poin utamanya kan Maksudnya jaga makan itu bukan cuma Supaya berat badan kita gak naik Tapi kayak gak kena sakit kayak kolesterol Atau lain sebagainya Itu juga kan penting banget Betul apalagi badan ini kan kita pakai Cuma satu nih Cuma satu nih Disayang-sayangin Yuk bisa yuk Apalagi kayak Kerja juga kan pasti Kalau badannya gak sehat juga kerja gak bakal maksimal Bener banget Tapi kalau misalkan Kalau tadi kan kamu Ehm Kalau kamu lagi kenapa-napa Lagi burn out di awal Kamu kan cerita ke suami Pernah gak gak sengaja Kamu lagi sebel Stress kelepasan ke anak gitu Pasti manusia biasa pernah ya Kayak misalnya Ehm Lagi capek banget Kerjaan di rumah lagi numpuk Terus eh Kerjaan di kantor lagi numpuk Di rumah juga Karena aku gak pakai nini juga ya Maksudnya gak pakai Ehm Ada yang jagain anak-anak aku Tapi aku anggap dia sebagai keluarga Jadi Aku tidak membuat Ehm Dia untuk Mengbersihin rumah dan lain-lain tuh Enggak Jadi pulang ke rumah Masih rumah berantakan Atau ada cucian segala macem Terus Ngeliat anak Pasti kepala tuh kayak Dan kayak anak belum tidur Mereka belum Misalnya kayak Masih minta susu segala macem Kayak Bisa diem sebentar gak Mama selesai ini nih Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh Pasti pernah kelepasan Cuman ya abis itu ya Pasti saya sorry lah Maaf ya Karena ibu tuh pasti Langsung ngerasa Aduh Kayak guilty gitu gak sih pasti Iya Karena kita makin kesini makin paham Kayak Mereka pasti akan menyimpan Memori-memori yang gak enak Itu juga sampe gede Sebenernya kan Jadi aku pasti kayak kasih pengertian Maaf ya Mama tadi kecapean Kayak mama gak sengaja Kayak marah ke Ina Ke Ino Gitu Jadi mereka lebih kayak Yang Ya gak apa-apa mau maju Terus kamu gitu Ya paling kayak gitu Jadi ibu tuh sedihnya Kalo lagi ngerasa salah sama anak tuh Pas mereka lagi tidur ya Ngeliatin muka mereka tuh Kayak Aduh kok tadi gue marahin sih Gitu Udah lah gue kerja 8 jam gak ketemu mereka Sekalinya ketemu Mungkin mereka cuma pengen perhatian Kangen Perhatian lebih Tapi pas aku pulang kok Malah gue marahin Kayak gitu Iya sih Nah kalo misalkan Kamu sendiri nih Pesan untuk Ibu-ibu hebat di luar sana Yang mungkin juga Gak seberuntung kamu nih Dalam artian Kalo kamu kan Maksudnya masih ada nih ya Yang mendukung Tapi kalo ibu-ibu di luar sana tuh Mungkin ada juga yang Mau diet Tapi gak didukung Atau juga akhirnya Malah yang kayak tadi kamu bilang Ya udah deh Mungkin emang Udah harus kayak gini aja kali ya Badannya Padahal mungkin sebenernya dalam hati tuh Siapa sih orang gak pengen body goals Iya Ya kan? Pasti Nah kamu pesannya apa tuh? Do it for yourself Lakuin itu semua Pertamanya buat diri kamu sendiri Gitu Bukan buat siapapun Bukan buat nyenengin orang Bukan buat suami Atau bukan buat dibilang tetangga Udah punya anak banyak Tapi badinya masih oke Bukan tapi buat diri kamu sendiri Karena Kayak tadi aku bilang Ketika kamu dapetin diri kamu sendiri Itu kamu Akan ngerasa kebahagiaan yang beda banget Gitu Jadi akhirnya Ketika berhasil menemukan diri sendiri lagi Efeknya juga ke orang-orang sekitar tuh Akan jadi Lebih baik gitu kan Karena pada dasarnya Kalo kita udah Ada hasilnya Orang tuh akan di Iya Kayak yang Ya udah Pertamanya ngomong Cuk ya lah kayak trim Sekarang udah gak pernah ngomong apa-apa lagi Karena dia udah Dibungkam Dibungkam oleh hasil diet kamu ya Tapi kalo kamu sendiri punya goals gak Kayak Akan berapa nih berat badannya Kan kamu sebelumnya kan Eee 5-2 ya Lu gak salah tadi Kamu berarti Ada target gak Kira-kira Berapa bulan deh harus achieve itu lagi Hmm At least aku tuh berharap bisa Minimal banget Sampai 5-5 5-5 kilo Itu udah masuk BMI ideal aku harusnya Gitu Jadi kayak udah masuk kategori sehat Ibaratnya Gitu Tapi kalo misalkan Eee Kamu Kan tadi kan kalo Kamu bilang kamu kan olahraga tuh Pagi sama malem ya Pagi atau malem Sebelum kerja atau sudah kerja itu Kamu rutin seminggu tuh berapa kali ya Eee Minimal banget kalo memang lagi hektik itu 3 kali seminggu Tapi kalo ternyata lagi banyak waktu Bisa 5 kali seminggu Gitu Well thank you Kak Anggi Sama-sama Atas waktunya Semoga achieve targetnya nantinya Di beberapa bulan kedepan Kita liat lagian Pasti sih Bisa lah Ini aja Udah turun jauh banget Ya nanti Ya kira-kira bisa lah ke 5-2 lagi Bahkan bukan 5-5 Amin gak? Amin Amin lah ya Thank you Kak Anggi Uuuu Uuuu Amin